Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita mau bahas Cara transfer di agen pre-link Pake kartu ATM selain BRI Entah itu Mandiri, BCA, BNI, dan seterusnya Dan untuk kartu ATM-nya Pake kartu ATM orangnya Bukan kartu ATM kita Oke, jadi ini untuk mesin edisi pre-linknya Nah, misalkan ada orang mau transfer Pake kartu ATM sendiri Dan disini pake kartu ATM Mandiri Bukan BRI Jadi mesin ini bisa pake kartu ATM Mandiri BCA, BNI, BRI, dan lain-lain Nah, praktis ya teman-teman Nah, sekarang kita mau langsung Praktekin cara transfer Pake rekening ATM orangnya Nah, langsung aja kita masuk ke menunya Bebas arah atas atau bawah Terus kita pilih mini ATM Nah, terus kita pilih transfer to Jadi kalau pake rekening Bukan BRI Yaitu entah Mandiri, BCA, BNI Itu pakenya transfer to Oke, sampai sini jelas ya teman-teman Terus kita pilih Pake tombol hijau Disini kita pilih Antar bank Terus kita masukkan kartu ATM orangnya Terus kita tekan tombol hijau lagi Terus kita pilih tabungan Nah, disini kalian harus tahu dulu Untuk kode bank tujuan Misalkan di video kali ini aku mau transfer ke rekening BRI Jadi kita harus tahu kode bank BRI Kalian bisa cari di Google Nah, untuk kode bank BRI yaitu 002 Oke, terus kita tekan tombol hijau lagi Terus kita masukkan nomor rekening tujuan Oke, untuk nomor rekening tujuan udah aku ketik Langsung aja tekan tombol hijau Terus misalkan disini mau transfer Rp50.000 Kita tekan lagi tombol hijau Terus kita langsung aja tekan tombol hijau Nah, setelah itu kita kasihkan mesinnya ke orangnya Biar orangnya ngetik pin sendiri Jadi biar kita profesional Kita nggak usah ngeliatin orangnya ngetik pin Oke, sampai sini jelas ya teman-teman Disini aku mau ketikan dulu Oke, setelah orangnya ngetik pin Langsung aja kita tekan tombol hijau Setelah itu muncul rincian Pastikan untuk rekening tujuan udah benar Kita lanjut Nah, disini muncul rincian lagi Pastikan namanya udah benar ya teman-teman Terus kita lanjut Dan transaksinya berhasil Setelah itu kita tekan tombol merah Terus kita cabut kartu ATM orangnya Nah, dan ini dia untuk hasil jatakannya Nah, hasil jatakannya bagus Jelas ya teman-teman Nah, langsung aja kita lihat Untuk biaya jasanya Oke, dan ini dia untuk biaya jasanya Untuk yang di atas udah aku bahas di video sebelumnya Nah, kita fokus untuk yang di bawah Yaitu transfer ke bank lain Pakai kartu ATM orangnya Nah, tadi aku praktekin Kartu ATM mandiri Ngirim ke BRI ya teman-teman Dan ini dia untuk biaya jasanya Untuk rank 10.000 sampai 100 Aku kenakan biaya jasa 2.000 rupiah Dan seterusnya Jadi untuk pakai kartu ATM orangnya Lebih murah Karena untuk ATM orangnya sendiri Sudah kepotong admin by system Pada saat transfer itu Sudah kepotong admin langsung Sedangkan nanti kita Sudah dapat komisinya Itu sudah aku bahas juga Di video sebelumnya Atau link di deskripsi Nah, disini tinggal aku tambahin 2.000, 3.000, dan seterusnya Biar untuk menambah Keuntungan ya teman-teman Nah, sampai sini jelas Buat kalian yang masih bingung Bisa tanya di kolom komentar Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax